Sementara itu, tingginya gelombang laut yang melanda perairan Polewali Mandar, Sulawesi Barat, membuat sejumlah nelayan memilih tidak melaut. Untuk mengisi waktu luangnya, para nelayan beralih kerja sebagai buruh tani. Beginilah kondisi di tempat pelelangan ikan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sejak sepekan terakhir, aktivitas nelayan di sepanjang pantai bahari Polewali Mandar tampak terlihat sepi. Di sepanjang jalan hanya terlihat dipenuhi tumpukan perahu nelayan yang dinaikkan ke daratan. Para nelayan memilih tidak melaut akibat takut dengan terjangan gelombang pasang air laut yang mencapai 3 meter. Kerasnya hantaman gelombang laut bahkan membuat beberapa perahu nelayan yang ditambatkan di sekitar bibir pantai rusak akibat dihantam ombak besar. Salah satu nelayan, Abdullah mengaku sudah satu minggu tidak beraktifitas akibat gelombang laut. Untuk mengisi waktu luangnya, ia dan rekannya beralih kerja sebagai buruh tani, sementara sebagian nelayan lainnya membenahi perahu mereka yang rusak. Ini tidak melaut ini Pak? Sudah satu minggu tidak melaut ini. Gitu Pak. Pak memang, Pak biasanya kalau seperti ini Pak, besar ombak begini? Memang besar ombak, kalau bulan-bulan begini, memang hampir masuk bulan tahun baru sini. Pak, di sini apa saja Pak ada yang perahu nelayan yang rusak Pak? Jelas ada yang rusak, kemarin-kemarin itu ada yang rusak di terjangan Pak. Sebentar juga, kemarin ini yang ini, bibir tanggul ini pecah nai, Pak. Jadi di sini ada beberapa tanggul yang pecah Pak ya? Cuma sebagian di sini, ke sana ini sekitar mungkin 20 meter ini rusak bibir tanggul ke sana. Gelombang pasang air laut disertai ombak besar yang menghantam perairan Polewali, merupakan yang terparah sejak lima tahun terakhir. Tak hanya melumpuhkan aktivitas nelayan, terjangan gelombang air pasang laut tersebut juga membuat sejumlah rumah warga dan infrastruktur jalan rusak. Dari Polewali Mandar, Huzar Zainal, Anews melaporkan.